Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat saudara-saudara dan seterusnya dimanapun berada jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini saya berbagi tutorial merakit power supply menggunakan trapo 10 ampere besar murni ya red laser CT50 ya mungkin ada sahabat yang masih bingung ya caranya ya apa saja komponen yang saya gunakan ya untuk mempermudah ya sahabat lebih baik beli PCB jadi ini ya kosong seperti ini ya ini sebenarnya belum ada skun ya ini saya pasang duluan karena menurut saya sahabat pasti bisa ya menancapkan skun ini ini belum saya solder ya oke disini kalau untuk trapo 10 ampere ya saya menggunakan audio fog nya 10.000 mikroparatnya ini erko nya bagusnya nah penuhnya padat ini setara epsilon ya jadi kita membutuhkan 10.000 mikroparat ya 6 biji elko ya karena disini voltase nya mentok di 50 volt jadi elko nya menggunakan minimal 80 volt ya elko nya oke kita tinggal tancapkan saja disini sudah ada min plus nya ya ini plus kita tinggal tancapkan yang sama saja seperti ini seperti ini seperti ini ya oke nah ini saya menggunakan led ya disini sudah ada lednya ya red green ya disini saya menggunakan biru dan hijau saja oke biru ini adalah led bening ya tapi nyalanya biru ya nah ini yang perlu sahabat perhatikan ya di led ini ya di dalamnya ya di dalamnya seperti ini nah yang ada yang lebar ada yang kecil ya dan kakinya seperti ini ya yang kaki min pendek ya yang plusnya panjang ya di dalamnya kecil ya yang min besar ya jadi untuk simbol ini ya seperti ini ya nah ini tadi biru ya kita ini min nya mengarah ke sini ya sahabatnya ini ini min ya yang gepeng ini min nya ya ini kan bulat ya tetapi sini gepengnya itu min ya kita tancapkan yang min nya nah kalau terbalik ya nah kalau terbalik ya nah kalau terbalik ya sahabat itu tidak akan menyala lednya ya nah jika terbalik led tidak bisa bolak-balik ya oke seperti ini nah perhatikan ya nah ya yang gepeng itu min oke kita kita tinggal solder ya kita tinggal solder ya nah disini menggunakan resistor 22K setengah watt ya sahabatnya nah oke kita nah saya akan saya akan ambil yang hijau lagi seperti yang tadi ya seperti yang tadi ya kakinya pendek ya itu mengarah ke sini nah itu tidak boleh terbalik ya sahabatnya kita masukkan ini eh resistor 22K setengah watt nah untuk diodanya ya ini ya diodanya kita pakai trapo 10 ampere jadi diodanya 15 ampere ya diodanya tidak boleh di bawah ampere trapo ya sahabatnya nah ini adalah ini oke ini kapasitor 0,1 UF ya oke nkp ya nkp 275 volt oke untuk kapasitor tidak pakai polaritas tidak pakai memplus ya bisa langsung tancap saja oke sudah jadi ya untuk komponennya kita tinggal pasang elko nya seperti ini oh ikuti saja ya ini amin ya kita saudara fungsi led yang berada di PSU itu sahabat ya untuk eh menghilangkan tegangannya ya yang tersimpan di elko ya ketika power kita op kan oke kita tinggal solder saja oke oke sahabat ya eh ketika menyoder ya pastikan semua soldernya eh rapi ya tidak boleh ada yang gantung ya oke kita sudah solder semua kita kita harus eh telusuri lagi ya harus teliti jangan sampai ada yang gantung sahabat oke untuk eh PSU nya sudah jadi ya seperti ini seperti ini saatnya kita sambung kita punya ya seperti ini kita kasih timah di seti kita oke kita pelan-pelan pelan-pelan sahabat biang kita 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 oke sahabat disini saya menggunakan ada skunnya ya jadi supaya tidak gantung ya sahabat seperti ini ya harus disolder juga ya di skunnya ya dan ini dipencet sedikit tidak boleh gantung nyambung kesininya tidak boleh gantung kita coba ini bebas masuknya kesini dari trapo masuknya kesini oke jalur yang ada di adanya nah ini ct 50 ini 50 ini ct nya ya ini 50 50 lagi oke kita coba ukur ini tidak masalah ya seperti ini ya tidak mesti nol semua ya oke kita colok ke listrik oke kita colok led nya menyala ya sahabat nah led nya menyala ya sahabat nah seperti itu ya oke kita kita cek cek tegangan yang keluarnya kita ukur dari ct plus ya 74 ya sahabat ya kita ukur min ct 74 74 juga ya 74 pas kalau min plus 149 sahabat oke seperti itu ya kita cabut kita cabut colokannya maka led nya akan perlahan redup nah jika teman ada led nya yang tidak menyala berarti posisi led nya terbalik ya maksudnya pin min plus led nya kebalik pasang ya oke sahabat sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati